Cawagup DKI Jakarta Ahmad Saiku mengkritik pansus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta karena lamban dalam memulai pembahasan pemilihan wakil gubernur. Fraksi Garindra mengatakan kritik tersebut akan menjadi penilaian oleh pansus. Calon wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Saiku mengkritik panitia khusus atau pansus yang dibentuk untuk pemilihan Cawagup DKI Jakarta. Ia menilai pansus lamban dalam memulai pembahasan pemilihan wakil gubernur. Seperti di kutubdetik.com, Ahmad Saiku berharap pansus segera bekerja dan membentuk panitia pemilihan. Saiku menyebut banyak tugas yang harus segera ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta. Ketua Fraksi Garindra DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota pansus, Iman Satria mengatakan kritik Saiku akan menjadi penilaian. Menurut Iman, Saiku seharusnya berterima kasih karena pansus mau bekerja. Sementara itu, atas kritik Saiku, DPW PKS DKI meminta maaf kepada DPRD DKI. Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo akan melakukan klarifikasi kepada Ahmad Saiku. Syakir menegaskan, PKS ingin memberikan yang terbaik bagi warga Jakarta. Pansus DPRD DKI Jakarta untuk pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta mulai melaksanakan tugas, Senin 20 Mei 2019. Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018, pansus memiliki masa kerja maksimal 6 bulan. Kursi wakil gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018, sepeninggal Sandiaga Uno. Posisi wagup ini kemudian disepakati Garindra dan PKS, laku partai pengusung Anies Basu dan Sandiaga Uno, bakal menjadi jatah PKS. PKS kemudian mengusulkan dua nama, Ahmad Syaiku dan Agung Yulianto. Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta geram atas kritik yang disampaikan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaiku, terkait kinerja panitia khusus atau pansus wakil gubernur DKI Jakarta, karena dianggap sudah terlalu lama bekerja untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang nomor dua di DKI Jakarta. Meski posisi wagup sudah diklaim jadi jatah Partai Kadilan Sejahtera, namun keputusan final tersebut masih harus menempuh jalan terjal di DPRD DKI Jakarta. Dan bagaimana kesiapan pansus ini bekerja dan apakah hasil paripurna nanti bisa membantah kritik dari salah satu calon orang nomor dua tersebut. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah ditemani oleh sejumlah narasumber yang sudah ada di studio menemani saya. Malam ini, Kang Ujang Komarudin, Analis Politik Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Kang Ujang. Terima kasih. Sudah hadir malam ini. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Dan juga kita sudah tersambung dengan narasumber yang kebetulan saat ini memang tidak bisa bersama kita di studio. Ada Bestari Barus, Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagup DKI yang saat ini kita masih coba untuk hubungi. Sudah tersambung ya. Selamat malam, Bang Bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Bestari. Sudah mau bersama kita malam ini. Siap. Dan selanjutnya juga ada Abdurrahman Suhaimi, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dari luar studio. Juga sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Pak Suhaimi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Suhaimi, sudah bergabung dengan Prime News malam ini. Oke, kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan kritik yang diajukan oleh Ahmad Saiku ini. Nanti sebelum ke Kang Ujang, saya coba untuk ke Pak Suhaimi dulu. Selamat malam, Pak Suhaimi. Malam. Ya, Pak Suhaimi, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kegelisahan apa sih yang dirasakan sehingga kemudian muncul kritik seperti ini? Yang kemarin disampaikan oleh Pak Saiku. Oh ya, mungkin kemarin yang dari Pak Saiku ya? Ya. Ya, mungkin sebenarnya kalau kritik-mengkritik itu kan biasa saja kan? Ya. Nah, artinya kalau di kita berpendapat menyampaikan sesuatu, menurut saya saya biasa saja. Artinya kita nggak usah terlalu, apa namanya, anti kritik gitu. Jadi Pak Saiku berpendapat sebagai calon, menurut saya wajar-wajar saja, menyampaikan ini kenapa tidak segera ada wagu misalnya, dan seterusnya. Ya, tetapi untuk Pansus memang sudah mulai bekerja. Tapi kan secara positioning kan sebenarnya PKS sudah tenang lah ya, tapi kenapa kemudian masih terkesan gundah begitu? Apa yang dikhawatirkan sebenarnya? Kalau dilihat dari masanya memang sudah lama. Artinya dari sejak dikirimnya surat ke Pak Gubernur, kemudian ada dua nama, Pak Saiku dengan Pak Agung, itu sudah lama. Tetapi Pansus sendiri kan baru saja, apalagi kemudian ini kan barusan kita pesta demokrasi ya. Oke. Artinya kalau dari sisi waktu, ya memang kelihatan lama, tetapi kalau kemudian prosesnya melalui Pansus, kalau Pansusnya sudah bekerja, kemarin kita sudah coba studi banding, melihat bagaimana di tempat lain menjawab dan mengatasi masalah yang terjadi seperti di DKI Jakarta. Oke, artinya memang soal kritik ini sudah terjawab dengan pilpres sudah selesai, pilek sudah selesai. Lalu kemudian juga, apa namanya, Pansus sendiri sudah menyatakan akan bekerja begitu secepatnya. Tapi kemudian kan prosesnya masih panjang nih Pak Suhaimi, masih ada penentuan panitia dan juga nanti ada juga paripurna nih. Seberapa optimis Anda ini melihat jalan atau proses politik yang masih cukup terjal begitu? Insya Allah kalau Pansus saya kira, yang ditunjuk sebagai pimpinan Pak Ongen sama wakili dengan Pak Bestari, dan kita teman-teman Pansus insya Allah, kita bekerja secara profesional, mudah-mudahan sebelum pelantikan nanti, itu sudah selesai mudah-mudahan. Harapan kita. Oke, oke, oke. Kita tahan dulu Pak Suhaimi. Saya coba ke Kang Ujang deh kalau gitu. Terkait kritik yang disampaikan oleh Pak Ahmad Saiku tentang proses kerja Pansus yang katanya cukup memakan waktu yang lama, tapi tadi disampaikan oleh Pak Suhaimi bahwa mekanisme kritik itu biasa saja begitu. Tapi apa yang dibaca oleh Kang Ujang? Dari sisi etikanya, etis atau tidaknya, atau bagaimana sih sebenarnya? Atau kegundahan itu juga ada di dalam itu, atau bagaimana? Ya, pertama saya sering ditanya oleh banyak media dari sekitar 6 bulan yang lalu. Saya bilang, ujung-ujungnya nanti saya bilang, pemilihannya secara vilpres. Betul, yang pertama. Yang kedua, kritikan Pak Ahmad Saiku itu menandakan bahwa ada proses yang belum clear di DPRD. Nah, artinya apa? Bisa jadi begini. Ketika sudah vilpres, ada desain ulang, bisa jadi. Misalkan, begitu kan, gerinda tidak setuju, bisa jadi. Kan kita tidak tahu, dengan hasil suara gerinda yang, mohon maaf ya, tidak terlalu banyak naik suaranya, katakanlah hanya nambah 5 kursi di DPR, ya kan, lalu di DPRD-DKI juga bukan menjadi pemenang pemilu, begitu kan. Ini menandakan juga, bisa jadi gerinda memiliki minat untuk menjadi wakil gubernur. Dan itu sah-sah saja. Tapi berarti komprominya belum solid nih? Cair, masih cair berarti? Saya punya keyakinan di situ. Kenapa? Seandainya sudah clear, sudah solid, ya kan, sudah rekat di antara gerinda dan pekerja, seharusnya sejak lama sudah selesai persoalan ini. Seharusnya sebelum vilpres sudah dilaksanakan, pelantikan itu. Tapi karena memang ada proses, katakanlah yang tarik ulur tadi, ya kan, sehingga menunggu hasil vilpres, maka hari inilah mulai, katakanlah diributkan kembali terhadap kritikan itu. Nah, saya membacanya ada memang tadi kegelisahan dari Pak Ahmad Syaihu sebagai salah satu, ya kan, calon wakil gubernur yang menanyakan itu semua. Memang wajar menanyakan itu, tapi bisa jadi ada desain lain di luar itu yang kita tidak tahu. Karena gue gini, sejatinya ketika belum dilantik, ketika belum di-SK-kan begitu kan, siapa calon wakil gubernur DPRDKI Jaladah masih peluang berubah itu masih bisa terjadi. Dan itu namanya juga politik. Nah, inilah sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Syaihu, apakah nanti ada desain perubahan atau tidak? Nah, sejatinya memang kita menunggu konsistensi dari gerinda. Seandainya gerinda konsisten, ya jatah PKS itu tadi, dua nama ya selesailah dengan pansus ke depan. Tapi, seandainya di tengah jalan yang kita tidak tahu ada perubahan, inilah yang menjadi kekhawatiran dari Pak Ahmad Syaihu tadi. Oke, berarti ini membantah dong semua pernyataan yang mengatakan bahwa ini muaranya tidak sama dengan proses pemilu akbar yang berlangsung saat ini, dengan DPRD yang juga memiliki track yang berbeda begitu? Boleh saja politisi membantah, tapi faktanya adalah begitu. Kan sudah bilang, ini terlalu lama. Kita butuh wakil gubernur, ya kan, yang memang pengganti Sandegono, yang memang mumpuni di bidangnya. Tahu tentang persoalan-persoalan DKI. Dan katakanlah ketika tiga nama diajukan, tinggal dua nama hari ini, Pak Agung dan Pak Ahmad Syaihu. Artinya, sejak sebelum Pilpres pun, tadi saya ulangi, ketika sudah solid, ketika sudah fik gitu ke nama itu, tentu perjalanan pansus itu akan cepat. Tapi faktanya adalah, setelah Pilpres, ini menjadi pertanyaan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga Jakarta. Termasuk saya sendiri, dan saya punya keyakinan, saya bilang pemilihan setelah Pilpres nanti. Dan terbukti itu terjadi. Oke, Kang Ujang, kita sudah dapat poinnya. Saya coba nanti konfirmasi ke Bang Bestari, apakah kemudian dengan pansus yang sudah dibentuk ini, tidak lagi terhalangi oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi disampaikan. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali sesap lagi. Kita kembali lanjutkan, diskusi kita malam hari ini. Tadi Kang Ujang sudah menyampaikan bahwa kegelisahan itu cukup mendasar bahwa kemudian ada efek dari Pilpres dan juga Pilek yang kemarin sudah kita laksanakan dan sedang menunggu bagaimana penetapan dan hasil gugatan di MK nanti. Ini akan terjadi dinamika-dinamika politik yang bisa jadi akan mengejutkan kita semua. Saya mau mengkonfirmasi dulu ke Bang Bestari. Bang, kalau di pansus sendiri seberapa siap sih? Bang kan kemarin sudah fit and proper test. Dan beberapa pernyataan, abang kan juga sudah akan mulai rapat nih. Tapi kan kemudian ada penentuan panitia, ada juga nanti pembuatan tata tertib dan juga paripurna. Masih panjang nih Bang. Kalau kemudian ini juga ada dinamika-dinamika yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi bagaimana? Saya kira pertama begini ya, bahwa semua pihak itu sebetulnya di DPRD itu berkeinginan agar pansus ini segera kemudian membentuk panli dan melaksanakan pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan di jabatan Wakil Gubernur DKI. Nah saya berharap bahwa semua pihak yang terkait jangan memanas-manaskan suasana hanya untuk elektabilitas. Yang manas-manasin siapa Bang? Nah yang berkomentar-komentar miring itulah gitu loh. Sudah, jangan terlalu cepat menilai bahwa kita lambat. Sebetulnya kalau kita tilik ke belakang, yang bikin lambat siapa? Yang bikin lambat itu adalah Gerindra dan PKS sendiri. Yang lambat dalam menentukan sikap. Seharusnya ini bulan Desember sudah selesai. Kan wakil gubernur itu di, apa namanya, SK pemberhentiannya itu di bulan September. Tetapi kan dalam memutuskan siapanya ini kan, dua partai ini kan berbulan-bulan nggak kelar-kelar gitu. Kenapa itu Saihu tidak mengatakan bahwa partai kami dan partai Gerindra lambat dalam menentukan sikap. Sehingga DPRD juga turut menjadi lambat. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau tidak tahu persis apa, sebaiknya tidak usah berkomentar yang bisa menyakiti para pihak. Itu satu. Nah itu saya minta kepada PKS juga agar mengklarifikasi kepada saudara Saihu untuk tidak terlalu banyak berkomentar tentang kinerja Dewan. Jangan terlalu angot lah gitu. Nah kita tetap bekerja. Bahkan di Pansus ini ada kok dari PKS juga yang mengawal dan ada juga dari Gerindra. Jadi nggak ada masalah di kita. Kita semuanya berkomitmen ingin cepat. Jadi yang di luar-luar itu jangan memberikan komentar-komentar yang sama sekali tidak menarik gitu. Kita sudah mulai bekerja dan kemarin dengan Pak Suhaimi juga kita sudah berkunjung ke Riau untuk studi banding. Dan kita juga sudah merencanakan bahkan merancang ini Juni ini selesai gitu. Oke. Nah saya berharap juga kepada kakandah saya ini Pak Suhaimi tolong sampaikan kepada Pak Saihu hasil dari kunjungan kerja kita itu supaya dia jangan angot-angot sendiri gitu. Juni ini selesai dipilih Bang? Iya kita sampaikan nanti segera. Gimana? Juni ini selesai dipilih begitu atau kita sampaikan nanti? Juni selesai alat kelengkapannya yaitu tatib dan panli. Juni akhir. Jadi nanti Juli itu sudah masuk kinerja panli untuk merancang pemilihan. Oke. Nah jadi bukan lambat loh. Kita baru dua tiga kali pertemuan aja nanti sudah selesai ini. Oke. Dan juga ya saya berharap Bung Saihu juga sudah lah konsentrasi untuk lebih mengetahui apa itu Jakarta. Mana tahu nanti kalau terpilih mana tahu gitu loh ya. Karena kan calonnya ada dua. Nanti disahkan dulu sama yang namanya panli, sah nggak ini calon? Sah. Sekarang ini belum sah calon kok. Oke oke. Oke Bang Bestari kita sudah dapat poinnya. Saya langsung konfirmasi deh ke Pak Suhaimi. Pak Suhaimi gimana? Apa komentar Anda, respon Anda terhadap ini? Bahwa ada internal, di persoalan internal partai yang memang belum selesai begitu? Sehingga membuat ini menjadi lambat? Enggak, kalau sekarang sudah selesai. Oke. Kan proses itu ada dua. Ada proses sebelum surat itu dikirim ke DPRD dan ada proses setelah surat itu dikirim oleh Pak Gubernur ke DPRD. Nah, kalau sekarang itu bolanya sudah di DPRD. Jadi sudah bukan di partai lagi baratnya. Partai dari dua partai pengusung sudah menunjuk dua nama yaitu Pak Agung dan Pak Seikhu. Nah, sudah dikirim oleh Pak Gubernur juga ke DPRD. Nah, sekarang bola itu adalah di DPRD dan DPRD membentuk pansus. Dari hasil pansus nanti ada panleh sama normal-normal yang harus ditetapkan untuk nanti dieksekusi oleh panleh dan diparipurnakan. Itu kira-kira. Jadi sekarang bolanya sudah di DPRD. Insya Allah ini akan bekerja dengan cepat insya Allah. Oke oke oke. Oke, saya ke Kang Ujang lagi deh kalau gitu. Kalau melihat apa namanya dinamika yang berlangsung berarti ini memang dipastikan bahwa ini adalah taktik politik begitu ya. Bahwa ada skenario yang kemudian harus dijalankan untuk melihat perkembangan-perkembangan dari waktu ke waktu terkait dengan... Boleh saya foto, Bung Verdi. Ya. Bang Barus, Bang gimana? Begini, sekiranya partai pengusung wajib mengkomunikasikan kepada bakal calonnya bahwa tahapan itu sudah sampai di sini dan itu sama sekali tidak ada dilambat-lambatkan. Oke. Kalau dia karena memang kemarin ini ada tahun politik, kita semuanya sedang bekerja, maka itu salah satu yang harus dipertimbangkan sebagai... Kan ini kan keputusan politik yang mau diambil nih. Iya. Masa proses-proses politik kemudian abaikan saja? Dulukan saya kan nggak bisa juga gitu loh. Oke. Nah itu saya kira wajiblah mulai hari ini Pak Suhaimi mengingat begitu concernnya ini Bung Saihu ini untuk menjadi wakil gubernur, ya. Wajiblah dikomunikasikan oleh PKS sendiri. Sebetulnya sudah sampai di mana ini sehingga jangan salah-salah di dalam mengambil atau membuat satu statement yang mengakibatkan... ...justru nanti menjadi bahan bagi para calon pemilihnya ini untuk tidak memilih dia gitu loh. Oke. Oke. Tapi Bang Bestari kalau kemudian kompromi politik ini juga masih cair begitu, artinya juga ini akan mengganggu ke proses yang akan dilakukan oleh Pansus? Enggak. Kita tidak ada memandang sedikitpun terhadap apa yang disampaikan oleh Saihu. Saihu yang kita pandang adalah bahwa ini satu kewajipan yang harus kita selesaikan. Kalau Saihu mau ngomong apa itu terserah dia gitu. Oke. Dia kan tidak melihat di dalam itu prosesnya seperti apa. Ya silahkan aja dia mau ngomong apa tetapi proses-proses, tahapan-tahapan tetap kita laksanakan proporsional sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Jadi nggak ada kita pandang sebetulnya. Nah cuman itu mengusik saja loh ini kok baru calon aja udah ngomongnya seperti ini gitu. Oke oke. Gitu loh. Jadi keseluruhan ya. Nah saya tadi sudah sepakat juga dengan Pak Suhaimi bahwa Juli itu, Juli itu kita sudah pemilihan. Oke. Berarti ini target keseluruhan sampai kapan? Bang Bercetari. Ya insya Allah kalau tidak ada aral melintang awal Agustus itu sudah ada wakil gubernur DKI. Oke. Walaupun kemudian ada dinamika yang terus terjadi di dalam deal-deal politik partai pengusung begitu ya? Itu urusan mereka lah. Oke. Itu urusan mereka. Kami tidak masuk ke dalam ranah itu karena itu bukan menjadi bagian yang boleh kami kemudian ikut di dalamnya. Oke. Kalau kemudian nanti kita harapkan begini bahwa seluruh persyaratan calon sudah selesai, tahapannya sudah, komunikasi kepada kemendagri sudah. Kemudian, apa namanya, dengan KPU juga nanti kita akan minta masukan-masukan bagaimana cara melakukan, melaksanakan pemilihan yang baik. Ya sudah, kalau nanti ternyata ada hal lain daripada tahapan ini yang terpaksa harus dijalani juga, ya itu kembali kepada partai politik pengusung. Oke. Tidak lagi kepada kita, perangkatnya toolsnya sudah selesai, ya kalaupun tidak selesai pada masa jabatan yang sekarang yang sampai dengan tanggal 25 Agustus, tentu yang baru nanti akan melanjutkan dengan hasil pansus yang sudah kita selesaikan ini. Ya mudah-mudahan lah, sebelum kokok ayam di 1 Agustus sudah ada wakil gubernur untuk mendampingi Pak Anik Baswedan. Saya kira itu. Baik, baik. Bang Bestari, terima kasih. Terima kasih Bang Bestari. Kang Ujang, ini menarik bahwa bola panas itu ternyata tidak mau diberikan kepada DPRD begitu. Tapi kita akan ulas lebih lanjut, kita akan break dulu. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Oke, kita masih berdiskusi malam ini terkait dengan menjawab kritik calon wagup DKI dan masih dengan Kang Ujang Komarudin malam ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Bestari, Kang ya, bahwa bola panas itu sebenarnya tidak berada di DPRD begitu ya. Maksudnya mekanisme yang sudah diatur ini tinggal dijalankan saja kemudian. Tapi itu tadi, dinamika politik yang terjadi ini tidak akan bisa memastikan apa-apa begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tentu kita apresiasi ya terhadap Pak Bestari dan teman-teman anggota DPRD. Kenapa? Sudah bekerja membuat pansus, lalu bekerja sesuai dengan tahapan. Nah, persoalannya tadi ketika Pak Bestari mengatakan, kalau seandainya ada di luar, yang di luar dugaan, itu akan dikembalikan kepada partai pengusung. Nah, ini sebenarnya titik poin, kita tidak tahu apakah ada perubahan atau tidak di antara dua calon itu. Tapi, kalau kita ingin cepat, sesuai dengan kesepakatan Gerindra dan PKS di awal, maka proses ini akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Pansusnya sudah dibentuk, sudah tadi, saya dibanding berapa kali, lalu sudah bekerja dengan katakanlah baik dan bertanggung jawab. Sekarang bagaimana tadi? Dua kandidat ini mempersiapkan diri. Tadi, bagaimana memiliki konsep-konsep untuk memperbaiki Jakarta. Karena kalau nanti ada perubahan politik lagi, lalu mengganti nama lagi, Gerindra tidak sepakat lagi, sebagai partai pengusung, ini akan lama lagi. Kasian masyarakat Jakarta. Kenapa? Karena membutuhkan wakil gubernur yang memang untuk men-support kerja-kerja gubernur. Ini Jakarta ini kan ibu kota. Persoalannya kompleks dan sangat luar biasa banyaknya. Oleh karena itu, perlu ditopang oleh wakil gubernur tadi ya, karena dua nama itu, yang memang paham betul terhadap ibu kota. Kalau tidak ya, nanti repot ke depannya. Bagaimana menjadi sebuah kota yang katakanlah yang bisa bersaing dengan kota-kota besar di dunia yang lainnya. Oleh karena itu, proses ini kalau menurut saya didorong saja biar cepat. Lalu ya deal saja antara Gerindra dengan PKS. Saya tidak tahu dealnya seperti apa. Apakah memang tetap dua calon itu? Apakah memang di tengah jalan ada perubahan? Tadi seperti Pak Best tadi katakan, ya kita tidak tahu ya kan apakah nanti ada perubahan di antara partai pengusung itu begitu. Oke, oke. Kalau kita mencoba untuk mengurai benang kusut di antara kompromi politik yang terjadi ini, antara kedua partai ini, apakah memang hanya karena faktor melihat siapa kemudian yang akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden? Atau apa hal lain yang mungkin masih harus dipertimbangkan untuk menuduki siapa yang paling tepat di kursi nomor dua ini kan? Ya, soalnya kan politik ini kan lobi-lobi yang paling penting. Lalu apa? Kompromi di antara dua kekuatan besar di DKI tadi, ya katakanlah ya di antara Gerindra dengan PKS itu. Nah kalau lobby-nya, kalau kompromi-nya sudah selesai, saya rasa akan cepat. Tetapi tadi kembali ya, kalau lobby-nya lalu kompromi-nya juga tidak selesai, maka tidak akan jalan juga nanti pansus. Artinya apa? Pansus jalan, tapi bisa jadi nanti ada perubahan di tengah jalan. Ini tentu kita juga tidak ingin ya kan? Yang paling memungkinkan apa perubahan seperti apa, Kang? Dampak dari yang kita jalani selama ini mungkin dari Pilpres dan Pilek kemarin apa yang paling mungkin? Ya kalau Gerindra-nya katakanlah tidak bersepakat, itu kan harus ada deal ulang dengan PKS. Saya tidak tahu apakah di antara elit-elit Gerindra dengan PKS, lalu elit-elit yang ada di PKS Gerindra dan di Jakarta juga, masih sepakat terkait itu. Bukulnya hari-hari ini ya mereka sedang tadi melakukan lobby-loby ya kan? Sehingga ada deal kembali itu, apa namanya, antara calon gubernur itu, wakil gubernur itu. Artinya gini, ketika deal itu belum terjadi, belum ada kata sepakat, ya tentu kalau menurut saya secara politik masih ada peta untuk kekuatan berubah. Dan itu tidak ada yang mustahil dalam dunia politik. Karena sejatinya politik, who gets what went in-house? Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Dan bicara soal kepentingan ya. Oke, Pak Sohaimi, saya ingin mengkonfirmasi yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang bahwa kemudian akan mungkin saja kemudian kemungkinan-kemungkinan perubahan komposisi atau deal-deal di dalam kesepakatan antara Gerindra dan PKS. Bagaimana Anda menjawab ini? Pertama, saya setuju dengan Kang Ujang tadi, dari pengamat bahwa Gerindra supaya konsisten nantinya. Yang kedua, bahwa wakil ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi, DPR sekarang ini, DPRD, itu tidak bisa menolak calon yang sudah ditetapkan itu. Oke. Jadi, dua nama yang sudah ditetapkan melalui proses yang selama ini dan sudah dikirim di DPRD, ya itulah dijalanin sampai terpilihnya satu di antara dua itu. Itu di DPRD ya? Dan tentu kita akan lobby-lobby terus dengan teman-teman, baik dengan Gerindra maupun fraksi-fraksi yang lainnya, supaya nanti pertama pansusnya bisa berjalan dengan mulus, kira-kira Juli, nanti Agustus sudah ada wagub yang baru, dan juga di paripurna bisa dijalankan dengan baik proses ini. Tapi itu kan di DPRD ya, Pak Suemi ya, tapi kalau kemudian di internal partai juga ternyata ada kompromi-kompromi baru yang disepakati, bagaimana ini nanti? Apakah tetap akan lanjut dengan dua calon ini atau akan kocok ulang? Sekarang ini yang jelas kita berpedoman kepada yang sudah masuk. Jadi tidak ada kompromi baru, tidak ada kesepakatan baru, tidak ada perubahan baru, sampai hari ini. Jadi kita akan berpegang kepada surat yang sudah masuk, calon yang dimajukan itu adalah dua nama, Pak Saikho dengan Pak Agung. Oke, kalau kemudian nih Kang, kalau kita membaca kemungkinan begitu ada deal-deal baru yang terbentuk begitu, dengan melihat dinamika yang terjadi begitu, bagaimana sikap PKS nanti? Yang jelas kan, Kirindra itu kan sudah menyerahkan kepada PKS, dan PKS sudah memberikan calon. Oke. Dua nama itu. Oke. Jadi kalau kemudian itu dibahas kembali, dibahas kembali, itu bisa jadi kemudian tidak selesai-selesai urusan wakup ini, dan kasihan pelayanan masyarakat di DKI. Jadi kita akan komitmen dan konsisten dengan calon yang kita ajukan. Oke. Itu Pak Agung sama Pak Saikho. Oke. Kang Ujang, ini sebegitu optimisnya PKS bahwa kemudian, end question begitu, enggak ada lagi pertanyaan siapa kemudian yang akan mengisi jabatan 02 di DKI ini, itu sudah mutlak milik PKS. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari historisnya, memang seperti itu. Ketika memang Sandiaga Uno, ya kan, mundur, lalu menjadi cawapres, itu kan memang ke depannya begitu kan, kursi wakup itu kan memang jatahnya PKS. Ini kan sebenarnya yang ditagih oleh PKS hari ini. Nah, ini sebenarnya sah-sah saja memang PKS itu kan, bukan sah lagi, memang memiliki kewenangan untuk memuluskan dua calon itu. Karena memang tadi Gerinda sudah sepakat bahwa calonnya adalah dari PKS. Tapi persoalannya ini politik. Oke. Nah, tadi saya bilang kalau politik belum ditetapkan, ya kan, lalu belum ada SKS, belum dilantik, ini kita masih bisa berubah. Tapi saya sepakat dengan Pak Suhaimi ya, tentu kita ingin proses ini berjalan dengan murus, lancar, ya kan, sehingga Gerinda konsisten dengan apa yang telah dilakukannya. Apa artinya? Artinya memberi jalan kepada partai lain untuk, apa namanya, menjadi wakil gubernur. Nah, kalau ini persoalannya sudah selesai, saya rasa akan, PKS akan bekerja dengan cepat. Tapi tadi, kalau tadi, kembali lagi kepada calon-calon yang lain, inilah yang akan lama lagi. Kapan tadi kata Pak Suhaimi? Kita akan memiliki wakil gubernur yang baru. Nah, oleh karena itu, sejatinya Gerinda dengan PKS harus sepakat lebih dahulu, ya kan, melakukan deal politik yang cepat. Sehingga apa? Sehingga masyarakat DKI Jakarta menikmati atau hadir, ya, calon wakil gubernur yang baru. Karena kerja di DKI sangat berat, butuh wakil gubernur yang bisa men-support, apa namanya, gubernurnya. Sehingga apa? Sehingga gubernur tidak kewalahan. Hari ini kita menyaksikan gubernur Anies ya, sangat kelelahan dalam memimpin ibu kota. Selama, hampir 10 bulan begitu ya kan? Ya, betul. Oke, terakhir singkat saja, Bang Bestari. Terkonfirmasi begitu ya, kalau Pansus akan bekerja sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan, tidak akan terpengaruh dari dinamika yang terjadi di internal atau kompromi antara partai pengusung ini. Begitu, Bang ya? Ya, saya kira itu dan saya berharap bahwa seluruh pihak mendukung kinerja atau pekerjaan Pansus ini, utamanya dari partai pengusung dan tidak lagi membuat polemik-polemik, menyudutkan pihak-pihak demi kepentingan pribadinya mungkin, dan utamanya bagi teman-teman PKS karena dua-duanya calonnya dari PKS, ya segeralah lobby-lobby kepada praksi-praksi ataupun partai politik yang ada di DKI. Dukung ini supaya masyarakat segera mendapatkan wakil gubernur yang terbaik, yang memang punya pengalaman di Jakarta, bukan yang dari transferan dari mana-mana. Saya kira itu. Oke, baik-baik. Terima kasih, Bang Bestari Barus, Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagup DKI Jakarta, sudah bergabung malam ini bersama Prime News, terima kasih. Dan juga kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Rahman Suhaimi, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, yang juga sudah memberikan perspektifnya malam ini, dan juga buat Kang Ujang, terima kasih sudah hadir malam hari ini, sudah bergabung bersama kami di Prime News. CNN Indonesia, Prime News segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.